Intro Halo semua, kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi website Siwancara. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan instrumen wawancara secara online. Persiapan responden dalam membantu peneliti mengisi sebuah instrumen penelitian wawancara secara online. 1. Rekomendasi browser Google Chrome dan Mozilla Firefox 2. Bisa digunakan di HP Android dan Laptop 3. Alamat aplikasi wawancara online di https.2-yayanadriano.web.id-basirun 4. Wajib mengaktifkan mikrofon pada browser yang digunakan 5. Perhatikan langkah-langkah video ini Cara pertama Di sini admin menggunakan aplikasi browser Google Chrome di Laptop. Buka situs aplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah tampilan aplikasi halaman wawancara secara online. Di dalam tampilan halaman aplikasi ini, terdapat beberapa informasi tata cara penggunaan, baik itu video YouTube dan narasi penggunaan, serta peneliti sudah menyiapkan jenis-jenis kriteria narasumber sebagai sampel penelitian. Sebagai contoh tutorial kali ini, kita ambil kriteria kepala sekolah. Silahkan diklik tombol wawancara kepala sekolah. Maka, kita akan disuguhkan halaman kriteria wawancara kepala sekolah. Di halaman ini terdapat form pengisian diantaranya form identitas, petunjuk pengisian, dan pertanyaan penelitian. Form harus wajib diisikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Silahkan terlebih dahulu isikan identitas narasumber. Jika sudah terisi form identitas, sebaiknya narasumber membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Langkah berikutnya, pada bagian ketiga terdapat pertanyaan wawancara. Pertanyaan ini sudah disiapkan oleh peneliti. Di dalam pertanyaan wawancara persoal, terdapat tiga tombol yaitu Tombol Rekor berfungsi untuk merekam. Tombol Pause berfungsi memberhentikan rekaman sementara. Serta tombol Stop berfungsi untuk menyelesaikan atau mengupload suara atas jawaban narasumber. Untuk merekam jawaban, silahkan klik tombol Rekor. Maka hasilnya, kita diminta untuk mengaktifkan atau mengizin mikrofon pada aplikasi situs ini. Setelah diizinkan, maka sistem sudah mulai merekam jawaban narasumber. Apabila saat merekam jawaban terdapat suara berisik dalam proses rekaman, fungsi tombol Pause bisa digunakan. Jika gangguan sudah kondusif, silahkan tekan Resume. Untuk melanjutkan kembali rekaman jawaban Anda. Proses rekaman dilanjutkan kembali. Jika jawaban narasumber dinyatakan sudah cukup, silahkan klik tombol Stop untuk memberhentikan rekaman dan menggunggah hasil rekaman ke dalam sistem. Setelah selesai proses, maka muncul hasil rekaman suara Anda. Jika berhasil maka suara tersebut dapat diputar kembali untuk memastikan hasilnya. Apabila hasil jawaban Anda kurang puas, terdapat tombol Batalkan. Silahkan rekam kembali untuk mengulang. Perlu diperhatikan, setiap perekaman jawaban persoal, diwajibkan menunggu proses persoal selesai terlebih dahulu, baru rekam ke soal berikutnya. Cara kedua, apabila saat klik tombol Record, tidak muncul pesan validasi seperti gambar tertera di video. Klik pada bagian atas tanda kunci di toolbar. Selanjutnya pilih setelan situs. Maka Anda diarahkan pada settingan browser. Perhatikan menu izin terdapat ikon mikrofon. Selanjutnya pilih tanda panah pada tombol tanyakan default. Ketanda izinkan. Setelah settingan situs, untuk mengizinkan mikrofon sudah diatur. Selanjutnya kembali lagi ke situs Wawancar. Maka akan muncul bagian atas terdapat tombol Muat Ulang. Klik tombol Muat Ulang. Untuk memastikan mikrofon aktif, klik kembali logo kunci gembong. Lihat panah, mikrofon aktif dengan tanda biru ke kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apabila semua rekaman atas jawaban responden telah selesai direkam. Jangan lupa bagian bawah, terdapat checklist, ya, wawancara telah diisi dengan benar. Selanjutnya, klik tombol berwarna biru yaitu, tombol selesai. Jika sudah selesai, maka tampilan akhir sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!